Selamat menikmati, Orenca! Silva, merupakan pemain paling tangguh yang dimiliki GS Caltex, pria MVP dengan catatan poin tertinggi di Liga Voli Korea kali ini. Saat mengalahkan Red Sparks, ia bahkan menerima MVP bulan yang lalu, dengan poin 30. Sementara Megawati hanya kantongi 21 poin kala itu. Pemain berkulit hitam ini, ternyata diimpor dari Kuba. Ia memiliki karir di dunia Voli sejak 2009 silam. Ia telah bermain di 9 klub yang berbeda, dan hari ini, ia masuk dalam jajaran Monster Smash dari kubu GS Caltex. Pada tanggal 6 Januari tahun 2024 besok, Megawati dan kawan-kawan kembali akan bertemu dengan GS Caltex, dan Silva, merupakan pemain GS Caltex yang paling diperhitungkan Kohei Jin, pelatih Red Spark dan pelatih Megawati hari ini. Tampak pelatih Red Sparks, akan memanipulasi posisi dan komposisi pemain Red Sparks, mengingat kemenangan melawan Haipas kemarin, menjadi pelajaran berharga buat Red Sparks, dengan menjadikan Megawati sebagai pengecoh konsentrasi musuh. Skema latihan yang terlihat lebih panas dari biasanya, dan terlihat Gia dan Mega, berada dalam kondisi penuh kekuatan, kita berharap, Sabtu tanggal 6 Januari mendatang, Mega dan Gia, bisa buat Silva dan GS Caltex meraum memohon ampunan. Demikian Sobat, kabar terbaru hari ini dari Liga Voli Korea Selatan. Jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, jauhi narkoba dan jangan lupa menikah. Terima kasih telah menonton!